Assalamualaikum, hai mom, jumpa lagi di Diary Siska. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Langkah pertama kita blender 4 lembar roti tawar. Lalu kita tambahkan 1 butir telur. Kita masukkan juga ke dalam gelas blender. Dan kita tuangkan 250 ml susu cair. Aku memakai 2 saset kental manis yang ditambah air. Lalu kita tutup dan blend sampai halus. Setelah halus, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu. Lalu siapkan teflon. Tuangkan 120 gr gula pasir. 1 saset agar-agar tanpa warna. Tambahkan sejumput garam. Lalu tuangkan 65 ml santan instan. Selanjutnya, tambahkan 500 ml air. Kita aduk rata. Kemudian kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Setelah adonannya mendidih, kita tuangkan roti tawar yang telah dihaluskan. Kita aduk kembali. Terakhir, kita tambahkan 1 sdm margarin. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Setelah mendidih rata, ini bisa langsung kita angkat dan bagi adonan ke dalam 3 wadah sama rata. Untuk di wadah pertama, kita beri pewarna makanan warna kuning tua secukupnya. Untuk warnanya bisa disesuaikan dengan selera. Kita aduk hingga warnanya tercampur rata. Untuk di wadah kedua, kita beri pewarna makanan warna hijau muda secukupnya. Lalu kita aduk. Dan di wadah terakhir, kita beri pewarna makanan warna ungu. Kita tuangkan secukupnya. Lalu kita aduk kembali. Adonannya sudah siap. Selanjutnya, kita siapkan loyang yang akan kita gunakan. Aku menggunakan loyang ukuran 20 x 10 x 7 cm. Lalu kita tuangkan adonan secara bergantian seperti ini. Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi. Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Setelah semua adonan selesai kita tuangkan, selanjutnya ini kita diamkan hingga dingin dan mengeras. Jika pudingnya sudah dingin dan mengeras, berarti ini sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang. Terlebih dahulu di salah satu sisinya kita ganjal menggunakan tusuk gigi. Lalu loyangnya kita balik seperti ini. Ini dia hasilnya. Selanjutnya, kita balik permukaan puding. Kita potong puding. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera. Lalu kita potong kembali menjadi dua bagian. Kita kemas puding menggunakan plastik seperti ini. Lalu kita beri stiker agar lebih menarik. Nah seperti ini. Kita lakukan lagi, kita ambil puding lalu kita letakkan di atas plastik. Lalu plastiknya kita lipat. Agar lebih menarik, kita beri stiker. Nah ini dia puding roti tawar siap disajikan. Dari tampilannya sangat cantik ya. Rasanya juga enak, manis dan legit. Teksturnya lembut, cara buatnya sangat mudah, anti gagal. Puding ini sangat cocok untuk kita sajikan saat ada acara keluarga. Atau bisa juga jadi ide jualan. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Langkah pertama, kita siapkan teflon. Lalu tuangkan 300 gram beras ketan hitam yang telah direndam minimal 3 jam dan dicuci bersih. Lalu kita tambahkan 1 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam. Kita tuangkan juga 450 ml santan sesuaikan dengan jenis ketannya ya. Kita aduk dan masak menggunakan api sedang. Terima kasih telah menonton! Setelah semua santan terserap oleh beras ketan, maka bisa langsung diangkat. Kita tuangkan ketan ke dalam kukusan. Kita ratakan dan kukus selama 25 menit atau sampai matang. Setelah 15 menit pertama, kita tuangkan 85 gram kelapa parut setengah tua, ambil bagian putihnya saja. Lalu kita aduk rata. Kita kukus kembali hingga matang. Setelah kurang lebih 25 menit, ketan sudah matang, siap untuk diangkat. Oh iya, untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi, jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Selagi hangat, ketannya aku tumbuk menggunakan anak gilingan yang aku lapisi dengan plastik kurep. Setelah ketannya halus, selanjutnya ini akan kita pindahkan ke dalam loyang. Aku pakai loyang ukuran 20 x 20 cm yang telah dilapisi menggunakan daun pisang agar tidak lengket. Kita ratakan ketan di dalam loyang. Setelah rata, ketannya kita diamkan hingga dingin atau suhu ruang. Jika sudah dingin atau suhu ruang, maka ketan sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang. Terlebih dahulu, bagian yang tidak terlapisi dengan daun pisang kita sisir. Kemudian kita keluarkan dengan cara kita tarik daun pisangnya seperti ini. Selanjutnya, ketan ini akan kita potong-potong. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera. Terlebih dahulu, ini akan aku potong menjadi 4 bagian. Kemudian kita potong kecil-kecil. Jadi, dalam satu loyang menghasilkan 16 potong ketan uli jika dipotongnya seperti ini. Selanjutnya, akan kita kemas menggunakan plastik. Kita ambil ketan ulinya, lalu kita letakkan di atas plastik. Kita beri topping parutan kelapa yang telah dikukus selama kurang lebih 10 menit. Kemudian, plastiknya kita lipat seperti ini. Untuk merekatkannya, kita menggunakan solatip bening. Sisi kanan dan kirinya juga kita lipat. Lalu kita rekatkan menggunakan solatip bening. Terakhir, kita beri stiker agar lebih menarik. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa dicobain ya mom resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba! Langkah pertama, kita siapkan 7 lembar roti tawar. Lalu kita potong-potong. Setelah selesai dipotong, kita sisi kanan dan selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selanjutnya kita masukkan potongan roti tawar ke dalam adonan dan kita aduk kembali Adonannya sudah siap, sekarang kita siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm, olesi dengan minyak goreng tipis-tipis, lalu beri alas baking paper Kita aduk kembali adonannya, lalu kita tuangkan ke dalam loyang Ratakan adonan di dalam loyang Masukkan loyang ke dalam kukusan yang telah dipanaskan dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang Setelah 30 menit, kue sudah matang, siap untuk diangkat Jika sudah dingin, kue sudah bisa dikeluarkan dari dalam loyang Terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya kita sisir seperti ini Loyangnya kita balik Nah ini dia hasilnya, lalu alas baking papernya kita lepaskan Kita balik permukaan kue Kita balik permukaan kue Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera Lalu kita potong kecil-kecil, ini sudah bisa langsung kita sajikan Hasil potongannya bisa langsung kita tata di piring saji Atau bisa juga kita kemas menggunakan plastik Agar lebih menarik kita tambahkan stiker Nah ini dia hasilnya, kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Ini dia kue olahan roti tawarnya, siap disajikan Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, cara buatnya mudah Cocok untuk kita sajikan saat ada acara keluarga Atau bisa juga kita jadikan ide jualan Jangan lupa dicobain ya resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Terima kasih sudah menonton video ini